Inilah sosok Yohanes Rongga, pria penyandang disabilitas yang menginspiratif. Meski mengalami keterbatasan dalam indera penglihatan, Yohanes namun tak putus asa. Pria asa Manggarai, Nusa Tenggara Timur begitu semangat menjalani hari-harinya. Berbakat dalam bermusik, Yohanes menjadi salah satu musisi yang cukup dikenal di Manggarai. Berikut kisah perjalanan musisi berbakat Yohanes Rongga. Bagi saya bermain keyboard seperti napas kehidupan. Kata-kata tersebut diucapkan oleh Yohanes Rongga, 29, penyandang disabilitas yang kini mengajarkan alat musik keyboard pada anak-anak dan warga di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Saat ditemui oleh kompas.com di rumahnya, Perkampungan Peot, Kelurahan Peot, Kecamatan Borong, Manggarai Timur, NTT, Yohanes mengungkap rasa syukurnya. Meski penglihatannya tak sempurna, Yohanes sangat mahir bermain alat musik keyboard. Saat ini saya memakai alat musik keyboard untuk mendapatkan penghasilan selain gaji dari sekolah, sebagai pengajar, jelas Yohanes, Minggu, 5 November 2023. Yohanes adalah salah satu pemain musik yang cukup dikenal asal Manggarai, NTT. Joe Rongga, demikian dia biasa di Sapa, merupakan pria asal Kendah, Desa Bangka Kendah, Kecamatan YRI, Kabupaten Manggarai, NTT. Sejak berusia 3 tahun Joe tidak dapat melihat dengan sempurna. Saat itu, lanjutnya, mata Joe kecil tiba-tiba berair sepulang dari kebun. Ada upaya dari keluarga saat itu memberikan pengobatan secara tradisional, katanya. Anak dari pasangan Cornelis Sabbat dan Veronica Gassim ini mengaku, sebulan setelah itu, dirinya sempat diperiksa oleh dokter di puskesma suatu alo. Namun, mata kanannya tetap tidak bisa melihat sama sekali. Sedangkan mata kiri Joe hanya dapat melihat cahaya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.